Assalamualaikum, jumpa lagi football Belanda ringan amatiran Allah gue Kali ini iseng-iseng malam-malam ya Gue mau ngobrolin soal masalah transfer update Pastinya nanti kita akan ngobrolin sedikit, gue akan ngobrolin sedikit tentang Ya, kaitannya dengan transfer update juga Rumul tentang Rafael Varane ya Tapi sebelumnya ya Gue mau ngobrol-ngobrol ringan ini soal masalah Kalau menurut transfer mart ya Ini rumor, gosip pemain Manchester United ini Sudah mulai mengkerucut ya sedikit Selain Rafael Varane Ada Eduardo Camavinga yang Ya, rumornya, value-nya semakin turun ya Karena gue sendiri juga ya kurang begitu convinced Atau tidak begitu yakin dia akan datang Dan kalaupun datang juga Ya, di usia yang ke-18 Gue gak cukup yakin dia mampu tune in langsung ya Dengan Manchester United Terlebih lagi dengan Premier League, Champions League, dan lain-lain ya Jadon Sancho Sebentar, ya kita tinggal tunggu peresmiannya aja ya Yang menarik adalah pemain Kamaldin Suleimana ya Pemain 19 tahun Pemain sayap kiri Ya, ini juga cukup lumayan nih Di transfer mart ya beritanya Dan kabar terakhir sih yang gue dapet Ajax Amsterdam Hampir pasti mendapatkan Kamaldin Suleimana ya Well, pemain muda 19 tahun Again sih, Manchester United Gue menilai musim ini Gue kurang begitu Apa ya, melihat untuk merekrut pemain-pemain muda sih ya Gue lebih ingin sebenarnya Manchester United itu untuk merekrut pemain jadi ya Karena apa, tidak main-main Musim ini Manchester United Ya, secara tidak langsung ya Dituntut untuk mendapatkan Trophy ya Terutama dengan ya Kedatangan Jadon Sancho Lama, apa namanya Ole Gunnar katakanlah ya Di tim ini Sudah saatnya musim depan Menurut gue Manchester United Ya, harus punya Ada progres ya Progres yang ditunjukkan dengan Trophy ya Berita lain Paul Torres semakin turun ya Karena mungkin, karena Rafael Varane semakin naik ya Kemungkinannya Kiran Trippier Masih ada juga di sana ya Dan ya, walaupun menurut gue Kalau harga dari Atletico Madrid Untuk pemain 30-31 tahun Dia minta kurang lebih sekitar 40-50 juta Menurut gue tuh terlalu banyak ya Berita lain Berita pemain yang digosipkan Akan keluar dari Manchester United Ini adalah Alec Theyes ya Yang masih dirayu oleh Ice Roma Untuk bisa dipinjam ya Kalau dari Ya, pemain-pemain lain Atau klub lain Oh iya Brandon Williams Ini dikabarkan akan dipinjam ya Oleh Southampton Cuman Manchester United ini masih lagi Alot negonya ya Antara dua tim ini Karena Manchester United juga minta apa namanya Supporting fee yang cukup tinggi Untuk Brandon Williams dari Southampton Dan ini kabarnya agak sedikit memberatkan ya But ya, we'll see Kalau menurut gue sih ringan amatiran Tentu saja Akan menjadi sesuatu hal yang bagus ya Bagi Brandon Williams Apabila dia loan Artinya punya jam terbang lebih banyak lagi Yang pastinya akan membantu perkembangan Untuk seorang Brandon Williams ya Berita lain yang seputar Liga Inggris Erling Haaland ditawar cukup mahal Chelsea Tapi ditolak Ya, West Ham masih ingin untuk merekrut Jesse Linggar Tapi kepentok sama harga yang 30 juta bagi West Ham ini terlalu tinggi ya Harga yang diminta oleh Manchester United Ben White Ya, dikabarkan Ya, akan pindah ke Arsenal ya Menarik untuk dinantikan Berita lainnya Barcelona Atletico Madrid Akan tukar guling ya Antoine Griezmann dan Solny Niguel Ini sih menurut gue Agak sedikit dagelan ya Karena Griezmann Bermain bagus Lihat Atletico Madrid Pindah ke Barcelona Mainnya Ya, so-so Sekarang ada Solny Guess yang menurut gue Lagi naik down Lihat Atletico Madrid Terus mau di barter Aneh-aneh aja lalu Olivier Giroud On the way to AC Milan Wow AC Milan ya Koleksi pemain-pemain Yang sudah berumur Ryan Bertrand Bergabung dengan Leicester Ryan Bertrand Sebenernya sih cukup bagus ya Menurut gue untuk Ya, katakanlah Menambah Persaingan ya Di sisi back saya Harry Kane ini ya Beritanya Lagi adem-adem aja nih Feeling gue sih Sepertinya akan stay ya Karena harganya yang diminta Terlalu Tinggi Kalau menurut gue sih Apalagi ya Kalau gue ngeliat Dari transfer umur yang ada Tahicong Ini Setelah selesai Peminjaman ya Sekarang dia ke Birmingham Untuk di Dari klub Bruhe Tadinya Sekarang dia ke Birmingham ya Dipinjamkan lagi Mudah-mudahan sabar Andres Pereira Back Ya, Andres Pereira Mungkin beban ya Di squad Karena Oli tidak menginginkannya Pengennya dijual Permanen ke Lazio Tapi Lazio maunya Apa namanya Pinjem lagi ya Soalnya penampilannya Andres Pereira Sini juga Kurang bagus Dan mereka kurang yakin ya Untuk invest Atau beli Seorang Andres Pereira Siapa lagi ya Diogo Dalot Nah Diogo Dalot Menarik nih menurut gue Apakah Mampukah dia Bersaing ya Kabar transfer lain Rodrigo DePaul Dari Udinese Katalatiko Madrid Calvin Stengs Wah Kalau ada yang tahu ya Calvin Stengs ini Pemain yang mukanya Menurut gue Mirip Marcus Rashford Ini penyerang sayap Dari Azed Alkmar Masuk juga ke tim Belanda Pindah ke Nice Dengan nilai yang lumayan 15 juta Rui Patricio Akhirnya Ke Aes Roma Sementara Ya Wolves mendatangkan Keeper Portugal lainnya Wolves ini kan FC Portugal Mendatangkan Jose Sa Dari Olympiacos Ini kabar-kabar lain Siapa lagi ya Ya Gak banyak sih Nama-nama yang Menurut gue Menarik Katakanlah Selain itu Apalagi Akraf Hakimi Ke Inter Milan Dayot Upameka Oke Donarumah Alabah Yang top-top Transfernya ini ya Tidak ada kabar lain Lagi Ya Kurang lebih Demikian sih Apa namanya Update Update-update Transfer Yang lain ya Ya Gak ada yang menarik Lain nih Kalau gue baca Lagi Ya Oh Liverpool ya Ingin merekrut Nicola Nicolo Sorry Barilla Dari Inter Milan Akan ditawar dengan Nilai 60 juta Wow Lalu mereka juga Berusaha untuk Tuker Solnigel Solniges Sorry ya Akan dibatter dengan Dua orang Divock Origi Dan Atau Sherdan Shakiri ya Plus Plus duit Wow Agak ngebet juga Liverpool ini ya Everton Lagi Ngincer Calido Kulibali Kulibali ini Sempet Digosipkan ya Berapa tahun yang lalu Kalau masih inget ya Oleh Manchester United Cuman pada saat itu Harganya Luar biasa Mahal Dan dengan usianya Pada saat itu Yang sudah Menuju ke 30 tahun Jadi Menurut gue Juga gak make sense ya Tami Abrams Berusaha untuk Ditawarkan Ke Borussia Dortmund Untuk Ngerkrut Erling Brodhalen Gila Ini Chelsea juga Mulai agak Ngebet juga Hector Bellerin On the way To Inter Milan Tapi lagi proses Menarik juga Karena Bellerin Menurut gue Kalau main Di Liga Itali Dengan tampangnya Yang mirip Kayak model Cocok ya Dengan amatiran Ala gue Apalagi Ini Ya Tadi ya Brandon Williams Sedang dalam Proses ke Southampton Ya Ini Tadi Seperti gue bilang Alec Theias Ini Berusaha untuk Direkrut oleh Roma Karena kan Spina Zola Ini Cidera Cuman Ya Kabar terakhir Sia akan Diambil sebagai Pemain pinjaman Dan menurut gue Ada plus Ada minus Soalnya apa Ya Pasti kalau Dari sisi Klub sendiri Pengennya Alec Theias Tetap stay Supaya Itu tadi Jadi backup Luxo Tapi Kalau gue Ngeliat dari Seorang Alec Theias Sendiri Alec Theias Sebelum Di Manchester United Merupakan Kapten Porto Jam Bermainnya Cukup tinggi Jadi menurut gue Ini Agak tricky Kalau gue Ngeliat sih Dari sisi Pemain Pastinya Ingin selalu tampil Dan Kalau Dilihat dari hal ini Ya realistis Dia akan punya Menit bermain Lebih banyak Di AIS Roma Tapi menurut gue Kalau dia pindah Ke AIS Roma Maka Ya Sisi Persaingan Di sayap kiri Nanti tidak Kompetitif lagi Oke Luxo sekarang sudah Dalam top Performance Tapi menurut gue Tetap Butuh backup Tetap butuh Persaingan Dan ini ya Tergantung bagaimana Oleh Gunar Apa ya Bagaimana dia melihat Pentingnya seorang Alektheas Dan bagaimana dia Meyakinkan Alektheas Itu juga Salah satu poin Yang pentingnya Dalam hal ini Ya Itu saja sih Menurut gue Oke Sekarang kita bahas Tentang Rafael Faran Ya Rafael Faran Ini kan Lagi digosipkan Pemain Bintang kedua Setelah Jadon Sancho Yang Semakin dekat Datang ke Old Trafford Semakin dekat Berlatih di Carrington Yang ingin gue Obrolin sedikit Perlu gak sih Kita sebenarnya Seorang Rafael Faran Rafael Faran Back Menurut gue Usia 28 tahun Dengan segudang Pengalaman Segudang prestasi Juara dunia Sempat gue bikin video Dan sempat gue bahas Juga Well Kalau gue Ngeliat ya Di Hitmaps Bagaimana Rafael Faran Ini bermain Tadi memang bermain Back tengah Tapi cenderung Ke kanan Sementara Kalau gue Ngeliat Harry Maguire Itu justru sebaliknya Lebih Tengah Tapi ke kiri Jadi menurut gue Dari sisi Posisi Dua Dua pemain Ini saling Melengkapi Walaupun sama-sama Pemain Back tengah Ya Menurut gue Prestasi Atau Resume Atau CV Dari seorang Rafael Faran Ini Tidak perlu diragukan Lagi Betul-betul Mentereng Katakanlah Menurut gue Akan Sangat Apa ya Katakanlah Sangat Menarik Ini Kalau Seandainya Nanti Rafael Faran Katakanlah Jadi Di ke Manchester United Kabarnya Kan Nilainya Sekitar 40 Maksimal 50 Sementara Gue Kalau Cek Di Transfer Mark Ini Value-nya Dia Di angka 70 70 Juta Artinya Apa Artinya Ternyata Manchester United Ini Menang sedikit In terms of Apa namanya Value Karena Akan didapatkan Apa namanya Katakanlah Under Under Value Ini Gue Lagi Melihat Gaji Seorang Rafael Faran Ternyata Gajinya Dia Ini Kalau Dari Sisi Pound Sterling Itu Di angka 150 Ya Kasarannya Mungkin 300 Katakanlah Ini Pastinya Akan Menarik Karena Apa Karena Ternyata Tidak Tinggi Tinggi Banget Nah Kalau Artinya Tidak Tinggi Tinggi Banget Artinya Menurut Gue Sangat Mungkin Manchester United Ini Akan Benar Benar Mendatangkan Rafael Faran Karena Itu Tadi Dari Sisi Gaji Katakanlah Dan Juga Sisi Transfer Ini Masih Masuk Kalau Menurut Perkirangan Gue Masih Masuk Di Budget Manchester United Mungkin Kalau Menurut Gue Bisa Jadi Nanti Akan Dapat Mungkin Di Harga 300.000 Sampai 400.000 Euro Per Minggu Which Nanti Akan Jadi Salah Satu Pemain Dengan Gaji Termahal Di Manchester United Nah Again Balik Lagi Perlu Nggak Seorang Rafael Faran Kalau Kita Melihatkan Sisi Pertahanan Manchester United Ini Termasuk Sisi Yang Sebenarnya Oke Cuman Musim Lalu Ini Terlihat Sekali Bagaimana Peran Seorang Harry Maguire Ketika Harry Maguire Tidak Ada Jeblok Kalau Menurut Gue Apa Yang Diraih Kita Kebobolan Bahkan Bukan Hanya Kebobolan Tapi Kita Sering Kebobolan Tapi Sering Menerima Kekalahan Dan Menurut Gue Gue Setuju Bahwasannya Ya Merkrut Back Itu Bisa Jadi Salah Satu Solusi Cuman Yaitu Tadi Kalau Seandain Kita Bisa Mendatangkan Rafael Farah Menurut Gue Bagus Kalaupun Tidak Kita Masih Punya Stock Ada Lindelof Ada Eric Bayi Ada Tuan ZB Tapi Dengan Harapan Kita Untuk Kompetitif Di Semua Kompetisi Katakanlah Untuk Memudah Depan Ya Mau Nggak Mau Ada Tuntutan Di Lini Belakang Pastinya Untuk Bisa Lebih Kokoh Dan Kalau Seandain Betul Dari Informasi Yang Gue Dapatkan Bahwasannya Rafael Farah Ini Ada Di List Oleh Gunar Maka Ini Yang Diminta Oleh Gunar Artinya Oleh Gunar Punya Konsep Untuk Memperkuat Lini Pertahanan Dan Ini Pastinya Membawa Korban Korban Yang Gue Lihat Bukan Hanya Lindelof Yang Pastinya Menit Bermainnya Semakin Berkurang Eric Bayi Pun Juga Seperti Itu Tapi Kita Tahu Eric Bayi Ini Walaupun Barusan Diperpanjang Kontraknya Tapi Kan Ya Pemain Yang Sering Cidera Katakan Lah Axel Tuan ZB Bisa Jadi Yang Jadi Korban Mungkin Dipinjamkan Mungkin Menit Bermainnya Semakin Berkurang Tapi Again Gue Disini Melihat Itu Agak Sedikit Menyeluruh Artinya Begini Gue Nggak Ngeliat Bahwa Pemain Itu Cuma Datang Artinya Apa Kalau Seandain Ada Kualitas Yang Datang Untuk Memperkuat Salah Satu Sektor Katakan Maka Suasana Di Tempat Latihan Di Training Ground Pasti Juga Lebih Kompetitif Dan Ini Muaranya Nanti Akan Ada Penambahan Kualitas Di Starting Line Up Katakan Seperti Itu Sudah Terlihat Jelas Di Back Kiri Alek dan Juga Luk Show Maksud Gue Bisa Jadi Eric Tuan ZB Ini Juga Akan Terangkat Kualitasnya Dengan Hadirnya Seorang Rafael Varan Sekalipun Tuan ZB Sekalipun Eric Bayi Sekalipun Victor Lindelof Nantinya Menit Bermainnya Mungkin Akan Terkurangi Katakan Lai Karena Satu Kalau Kita Bermain Dengan Empat Back Satu Back Tengah Sudah Pasti Punya Harry Maguire Karena Dia Seorang Kapten Jadi Menurut Gue Banyak Sisi Positif Yang Akan Terjadi Dengan Datangnya Seorang Rafael Varen Kalau Seandain Rafael Varen Jadi Datang Kalaupun Tidak Menurut Gue Bukan Berarti Terus Buruk Karena Kita Punya Pemain Walaupun Kedalaman Squadnya Tidak Cukup Bagus Walaupun Kualitasnya Tentunya Pasti Akan Lebih Bagus Kalau Seorang Rafael Varen Datang Cuman Menurut Gue Kalau Seandain Jadon Sancho Sudah Ada Di Sana Rafael Farah Nanti Kalau Jadi Datang Dua Pemain Ini Kan Bukan Pemain Sembarangan Pemain Mahal Pemain Bintang Dengan Resume Mentere Dengan Harapan Yang Cukup Tinggi Artinya Apa Artinya Kita Bisa Berharap Lebih Harusnya Kita Bisa Berharap Lebih Untuk Musim Depannya Dan Ini Pastinya Akan Membuat Kurang Lebih Seperti Itu Ngomong Ringan Gue Tentang Update Transfer Berita Dan Juga Rafael Farah Jangan Lupa Like Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Wr.